Binatang Iblis Kelas Raja Kesembilan dari mereka merobek lapisan air laut dan dengan cepat menyelam ke kedalaman laut bintang. Mereka menemukan hiu laut kelas raja yang ganas dengan ukuran lebih dari 10 zang dan memiliki gigi setajam silet. Seekor binatang iblis kelas raja setara dengan kaisar iblis bintang 2. Kekuatan wanita berambut umu itu berada di puncak kaisar dao bintang 6. Delapan anggota tim laba-laba yang tersisa semuanya berada di atas kaisar dao bintang 4. Mereka bisa dengan mudah membunuh hiu laut ini. Jangan biarkan itu lolos. Wanita berambut umu dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka dan mengepung hiu laut kelas raja ini. Mereka meluncurkan serangan ganas padanya dan dengan cepat membunuhnya. Mereka memperoleh inti iblis seukuran telur yang bersinar dengan cahaya bintang dan mengandung energi iblis yang kuat. Ayo pergi. Ayo terus mencari satu-satunya binatang iblis. Setelah dengan mudah mendapatkan inti iblis, wanita berambut umu dan yang lainnya terus menyelam ke laut bintang untuk mencari binatang iblis yang sendirian. Setan Laut Bintang Ketika sembilan dari mereka hendak menyelam ke dasar laut bintang yang kedalamannya puluhan ribu meter, mereka tiba-tiba menemukan iblis laut bintang yang tinggi dan kokoh dengan ekor ikan yang panjang dan telinga seperti sirip. Setelah menemukan mangsanya, wanita berambut umu dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka untuk mengejar Star Sea Demon ini. Mereka ingin membunuhnya dan mendapatkan inti iblisnya. Kekuatan Star Sea Demon ini setara dengan kaisar iblis bintang 4 dan jauh lebih rendah dari wanita berambut umu dan yang lainnya. Namun, di kedalaman Laut Bintang di mana tekanannya sangat tinggi, kecepatan gerakannya sangat cepat. Wanita berambut umu dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal sebelum mereka berhasil menutup jarak dengan susah payah. Sekitar satu jam kemudian, ketika wanita berambut umu dan yang lainnya secara bertahap mengejar Star Sea Demon ini, tiba-tiba ia menyelam ke dalam parit yang panjang dan sempit dan menghilang. Kapten, haruskah kita mengejarnya? Melihat parit seperti neraka ini, pria berjubah hijau dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi hati-hati dan mentransmisikan suara mereka. Tunggu aku di sana, aku akan turun dan melihatnya sendiri. Wanita berambut umu telah pergi ke Laut Bintang lebih dari sekali dan tahu bahwa banyak binatang iblis dan iblis suka tinggal di parit. Namun, ketika memikirkan tujuan perjalanan ini, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Kapten, biarkan aku menemani mu ke parit. Pria berjubah hijau itu mentransmisikan suaranya. Tidak, aku bisa turun sendiri. Wanita berambut umu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tunggu kabar saya di sana. Jika saya mengalami masalah, Anda hanya perlu memberikan dukungan pada waktunya. Baiklah kalau begitu, Kapten, hati-hati. Pria berjubah hijau dan yang lainnya menginstruksikan. Desir. Wanita berambut umu itu bergerak seperti anak panah yang baru saja lepas dari busurnya. Dia merobek lapisan air laut yang sedingin es dan terbang menuju parit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menjelajahi medan parit dan mencari Star Ocean Demons di dalamnya. Apa itu? Saat dia berenang, wanita berambut umu itu samar-samar menemukan garis-garis cahaya merah dan bayangan besar di parit. Itu, koral darah. Karang darah yang sangat besar. Wanita berambut umu itu perlahan mendekati lampu merah. Dia menyadari bahwa bayangan besar itu sebenarnya adalah karang darah raksasa. Dilihat dari ukuran karang darah dan aura yang dikeluarkannya, karang darah setidaknya berumur 1 juta tahun. Jika dia membawanya ke dunia luar, dia bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Tangan besar niat dao. Wanita berambut ungu itu meraung. Dia dengan cepat mendapatkan keinginan yang kuat dari jalan, memadatkan keinginan yang sangat besar dari jalan. Itu meraih karang darah besar, ingin mencabutnya dan mengambilnya. Manusia tercela, jangan berani-berani mencemari benda suci rasku. Tiba-tiba, lolongan ganas memasuki telinga wanita berambut umu itu. Sejumlah besar setan berenang keluar dari kedalaman parit dan mengelilingi wanita berambut umu itu. Aura ini, Iblis Astral Tingkat Master. Merasakan bahwa Iblis Astral yang tinggi dan kokoh dengan janggut hitam memegang tongkat karang telah mencapai alam Raja Iblis, wajah cantik wanita berambut umu itu memucat, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Berlari. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan, wanita berambut umu itu hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu lari. Manusia rendahan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Iblis Astral Tingkat Master mengeluarkan suara yang sangat ganas. Gelombang suara yang kuat datang dari mulutnya, seperti guntur dari sembilan langit, bergema di telinga wanita berambut umu itu. Itu mengguncang jiwanya, menyebabkan tujuh lubangnya berdarah kesakitan. Apakah aku akan mati di sini? Raungan tunggal dari Iblis Astral Tingkat Master melukai jiwanya. Ini menyebabkan hati wanita berambut umu itu jatuh ke dasar, mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam. Pada saat ini, Iblis Astral menggunakan berbagai senjata dan menyerangnya, ingin membunuh wanita berambut umu yang masuk tanpa izin di wilayah mereka. Tiba-tiba, pandangan wanita berambut umu itu kabur, dan sosok buram muncul di depannya. Saat berikutnya, Iblis Astral yang memegang senjata tampaknya mengalami pukulan berat. Seluruh tubuh mereka meledak, berubah menjadi awan darah. Kamu, itu kamu. Wanita berambut umu yang baru saja selamat itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia melihat orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Ye Chen Feng yang selalu ingin dia singkirkan. Ada lebih dari 100 Iblis Astral di sini. Jika aku membunuh mereka semua, maukah kamu memberiku peta laut astral? Setelah langsung membunuh lebih dari 20 Astral Ocean Demons, Ye Chen Feng menoleh dan menatap wanita berambut umu yang tercengang itu. Baiklah-baiklah. Wanita berambut umu itu sadar kembali dan mengangguk secara mekanis. Mati. Setelah mendapatkan persetujuan wanita berambut umu itu, tubuh Ye Chen Feng memancarkan aura pedang yang tak terbatas dan menyerang Iblis Astral yang berlari menyelamatkan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, hampir 160 Iblis Astral langsung dibunuh oleh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menyingkirkan inti Iblis mereka yang bersinar dengan cahaya bintang redup ke dalam cincin alam semesta. Mem, blood coral ini lumayan. Aku juga akan memberikannya padamu. Setelah membunuh semua Iblis Astral, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan membentuk tangan raksasa yang menutupi langit. Itu dengan mudah mencabut karang darah yang beratnya ratusan juta kilogram dan menyimpannya di cincin semesta. Sekarang, bisakah kamu memberiku peta laut astral? Ye Chen Feng menyerahkan cincin alam semesta yang berisi lebih dari 100 inti Iblis dan karang darah raksasa kepada wanita berambut ungu. Kamu, siapa kamu? Wanita berambut ungu belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Aku manusia sepertimu, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berambut ungu itu menyerahkan peta laut astral kepada Ye Chen Feng dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya, senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Peta laut astral ini milikmu. Demi peta topografi ini, aku akan memberimu kesempatan lagi. Menggunakan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa meridian di dada wanita berambut ungu itu tersumbat parah. Dia dengan lembut mengulurkan jari dan, di bawah tatapannya yang sedikit panik, menekan jarinya di antara payudaranya yang mengjulang tinggi. Saat berikutnya, suat will yang tak tertandingi ditembakkan dari jari Ye Chen Feng dan menembus meridian di dada wanita berambut ungu itu. Itu menghancurkan racun pil yang menghalangi meridiannya dan menghaluskan meridiannya. Buka mulutmu. Wanita pemalu berambut ungu menemukan perubahan pada tubuhnya. Sementara wajahnya dipenuhi keterkejutan, suara Ye Chen Feng memasuki telinganya. Dia secara naluriah membuka mulutnya dan menelan ramuan putih susu. Bang! Begitu ramuan putih susu memasuki tubuhnya, itu langsung meletus dengan kekuatan obat yang kuat, dan itu menyatu dengan gila ke dalam tubuhnya dengan bantuan Ye Chen Feng. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, wanita berambut ungu itu mengandalkan ramuan putih susu untuk mengatasi langkah yang sulit dan menerobos ke alam daulort satu bintang. Terima kasih, senior. Spider tidak akan pernah melupakan ini. Wanita berambut ungu yang pulih dari keterkejutannya menahan kegembiraan di hatinya, berlutut di parit, dan berbicara dengan rasa terima kasih. Baiklah, mari kita berpisah di sini. 1982 Sungguh kekuatan penekan yang kuat. Peta alam semesta ini memang benar. Iblis perang harus ditekan di dasar parit ini. Ye Chen Feng menyingkirkan peta alam semesta di tangannya. Dia melirik parit tak berdasar dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat terbang menuju dasar parit, Ye Chen Feng bertemu dengan banyak monster Astral Ocean Demonic yang kuat yang tinggal di parit. Di antara mereka, bahkan ada dewa rilem Astral Ocean Demonic Beast. Namun, binatang iblis ini tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Dalam sekejap mata, Astral Ocean Demonic Beast yang menyerang Ye Chen Feng berubah menjadi kabut berdarah. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng menerobos lapisan pembatas dan memasuki dasar parit. Dia menemukan Demon Suppressing Stelle yang sangat besar. Di bawah prasasti penekan setan, ada batu berbentuk aneh. Disegel di dalam batu itu adalah iblis kekar. Akhirnya aku menemukanmu. Melihat Demon Perang yang ditekan oleh Demon Suppressing Stelle, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Manusia, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tiba-tiba, suara yang dalam memasuki telinga Ye Chen Feng. War Demon, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu melarikan diri dan kamu akan tunduk padaku selama 10 ribu tahun. Ye Chen Feng melihat War Demon yang ditekan oleh Demon Suppressing Stelle dan menjawab dengan keras. Menyerahkan padamu, iblis perang mengungkapkan jejak penghinaan dan berkata, Anak nakal manusia, nafsu makanmu tidak kecil. Kamu benar-benar berani memiliki desain pada iblis ini. Tahukah kamu bahwa iblis ini dapat menghancurkanmu dengan satu jari? War Demon, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jadi bagaimana jika kekuatanmu menantang surga? Bisakah Anda melarikan diri dari tanah penekan setan ini? Meskipun iblis perang itu menakutkan, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak takut sama sekali. Baiklah, jika kamu bisa membantu iblis ini melarikan diri, iblis ini setuju untuk tunduk padamu selama 10 ribu tahun. Iblis perang berkata setelah merenungkan untuk waktu yang lama. War Demon, kuharap kau tidak membohongiku. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan. Dia menahan Demon Suppressing Stelle-less Demon Suppressing Power yang menakutkan dan mendekati Demon Suppressing Stelle. Dia mengulurkan tangan dan meraih jimat emas yang tertempel di Prasasti. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika jari Ye Chen Feng bersentuhan dengan jimat emas, aliran kekuatan penekan iblis keluar dari jimat emas dan menyerang Ye Chen Feng. Namun, saat kekuatannya meningkat, tubuh pedang tak terkalahkan Ye Chen Feng menjadi semakin menakutkan. Kekuatan penekan iblis yang dipantulkan oleh jimat emas tidak bisa melukai Ye Chen Feng sedikitpun. Membuka. Menahan serangan jimat emas, Ye Chen Feng dengan paksa melepaskan jimat emas itu. Kamu adalah kamu. Tanpa jimat emas, monumen pembela iblis langsung retak. Demon Ki yang tak terkalahkan dari War Demon mengalir ke monumen pembela iblis dan terus memecahkannya. Hancurkan untukku. Iblis perang memandang ke langit dan meraung. Gelombang kekuatan teritori mendorong langit dan menghancurkan Prasasti penyegelan iblis. Ledakan. Ketika Demon Suppressing Stella hancur, itu segera melepaskan kekuatan destruktif yang mengerikan yang membombardir Ye Chen Feng dari jarak dekat, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Ah, akhirnya aku bisa melihat cahaya hari lagi. Iblis perang mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu melambaikan tangannya dan meraung keras di dasar parit yang gelap gulita, melampiaskan rasa sakit karena ditekan selama jutaan tahun. Dewa Virtual Setengah Langkah Merasakan kekuatan wilayah yang tidak lengkap di sekitar iblis perang, Ye Chen Feng terkejut. Dia terkejut bahwa iblis perang telah menembus Dewa Virtual setengah langkah setelah satu juta tahun penindasan. Perang iblis, sekarang aku telah membantumu, bisakah kamu memenuhi janjimu? Ye Chen Feng merangkak naik dari tanah, berjalan selangkah demi selangkah ke Wardefil, yang mendesis keras. Janji, janji apa? Iblis perang memandang Ye Chen Feng lagi dan berkata, Anak manusia, jangan bilang kamu begitu naif untuk berpikir bahwa aku akan tunduk padamu selama sepuluh ribu tahun. Kenapa? Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan sikap tidak ramah. Anak manusia, aku menyadari bahwa kenaifanmu itu lucu. Iblis perang kekar berkata dengan tatapan ganas, Karena kamu telah membantuku, aku tidak akan menyiksamu. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Benar-benar tidak ada orang yang bisa kupercayai di antara suku iblis. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya saat dia merasakan niat membunuh dari tubuh iblis perang. Lupakan saja, karena kamu tidak mau tunduk padaku, Aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Hahaha, anak manusia, apakah kamu sudah gila? Iblis perang tertawa angkuh. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan kemampuanmu? Suara mendesing. Begitu iblis perang selesai berbicara, Tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menghilang di depan matanya. Detik berikutnya, Ye Chen Feng, yang membakar darah primordialnya, Muncul di depan iblis perang seolah-olah dia telah berteleportasi Di bawah percepatan waktu 30 kali lipat. Dia melemparkan pukulan ke dada War Devil. Pukulannya sangat lambat, tapi War Demon tidak bisa menghindarinya. Pukulan itu mendarat di dadanya, dan seluruh tubuhnya terlempar. Itu mendarat dengan keras di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Apakah kamu pikir aku bisa menyakitimu sekarang? Ye Chen Feng, yang telah menggunakan percepatan waktu dan perlambatan waktu Untuk menerbangkan iblis perang dengan satu pukulan, berkata dengan tenang. Anak manusia, aku akan membunuhmu. Iblis perang merangkak naik dari tanah dalam keadaan menyesal. Itu seperti singa yang marah saat mengaum dengan marah. Itu mengambil sepotong monumen penekan setan dan menyerang Ye Chen Feng. Kekacauan tanpa batas. Iblis perang menyerang dengan aura iblis yang mengejutkan. Ye Chen Feng segera menyatu dengan hati roh dewa dan menyimpulkan empat diagram dao leluhur. Dia menyatu dengan bayangan Chaos Divine Tree dan meledakkan jalan tanpa batas. Itu menghancurkan serangan iblis perang dan fragmen monumen penekan iblis, membuatnya terbang lagi. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan bertarung seperti ini? Setelah diledakkan oleh Ye Chen Feng, iblis perang akhirnya mengerti betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Itu melebarkan matanya yang ganas dan berseru tak percaya. Perang iblis, maukah kamu tunduk padaku? Ye Chen Feng bertanya dengan dominan saat dia berjalan dengan langkah berat menuju iblis perang, yang wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kamu ingin aku tunduk? Tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Iblis perang adalah makhluk yang sombong. Itu tidak akan tunduk kepada siapapun. Itu dengan marah meraung dan membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat. Itu menciptakan teknik iblis yang tak terkalahkan dan menyerang Ye Chen Feng. Jiwa pedang leluhur. Hancurkan. Teknik iblis tak terkalahkan yang diciptakan oleh perang iblis menyerang. Ye Chen Feng segera memanggil jiwa pedang leluhurnya untuk memblokir serangan itu. Domein setan. Bunuh. Iblis perang tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng. Itu membuka domain iblis yang kuat dan menutupi Ye Chen Feng. Ia ingin menggunakan domain iblis untuk membunuh Ye Chen Feng. Domein pedang. Saat domain iblis mendekat, Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan mengaktifkan domain pedangnya. Dia langsung menghancurkan domain iblis yang gelap gulita dan menyerang iblis perang, yang telah menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa membuat domain yang lengkap? Merasakan teror dari SWAT domain, bola mata War Devil hampir lepas dari rongganya. Ia berseru tak percaya. Domein pedang. Tebas. Iblis perang berteriak. Ye Chen Feng mengendalikan domain pedang untuk dengan cepat memadatkannya menjadi pedang yang tak terkalahkan. Dia menebas iblis perang, menghancurkan domain iblis dan mengirimkannya terbang. Tubuhnya yang kuat hampir terpotong setengah oleh domain pedang. Apakah kamu akan tunduk atau tidak? Ye Chen Feng menatap War Devil yang terluka parah dan bertanya dengan sikap mendominasi. Kamu ingin aku tunduk? Tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Iblis perang tidak pernah bermimpi bahwa nasibnya akan begitu sulit. Ia baru saja lolos dan sekarang berada di rahang harimau. Namun, itu bangga dan sombong. Itu tidak akan pernah tunduk pada manusia. Itu mengendalikan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk menekan luka-lukanya. Pada saat yang sama, tanpa rasa takut menyerang Ye Chen Feng. Namun, dia baru saja lolos, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. 1983 Apakah kamu akan menyerah? Apakah kamu akan menyerah? Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengaktifkan suatu teritori dan terus menyerang War Demon dengan ganas. Iblis perang dikirim terbang lagi dan lagi, menyeberburuk luka-lukanya. Aku tidak akan menyerah. Iblis perang, yang dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen Feng, meraung keras saat berjuang untuk bangun. Namun, saat dia bangun, sebuah jejak kaki besar dengan kekuatan jutaan kilogram menginjak wajahnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari hidungnya. War Demon, aku ingin melihat seberapa kuat tulangmu. Setelah menendang iblis perang, Ye Chen Feng terus menyerangnya. Iblis perang dipukuli dengan sangat parah sehingga hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki otak pemakan jiwa bersamanya, dia tidak mau menggunakannya pada iblis tempur karena itu bisa mengendalikan dewa virtual. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Iblis perang berkata dengan keras kepala saat lukanya memburuk dan kesadarannya kabur. Tidak semudah itu untuk mati. Ye Chen Feng mengungkapkan seringai dingin. Dia memanggil White Dragon Rope dan menahan tubuh War Demon yang terluka parah. Kemudian, Ye Chen Feng memanggil topless porselen putih dari cermin semesta. Dia membukanya di depan War Demon, memperlihatkan cacing yang tampak seperti ulat sutera putih dengan sepasang gigi tajam. Mereka menggeliat tanpa henti. War Demon, bukankah kamu sangat tangguh? Saya harap Anda akan tetap begitu keras kepala nanti. Ye Chen Feng berubah menjadi sejumlah besar pedang ringan dan menembus tubuh War Demon yang terluka parah. Dia menyegel sumber energinya dengan paksa. Kemudian, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan jiwa untuk menyegel jiwanya sebelum menuangkan seluruh topless cacing ke tubuh War Demon. Tidak, mengapa kamu memiliki cacing haus darah? Iblis Perang merasakan bahwa tubuhnya yang rusak terus-menerus dibor oleh serangga seperti ulat sutera putih itu. Rasa sakit yang menusuk hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Iblis Perang meraung kesakitan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, sumber kekuatannya disegel, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan tali naga putih. Sementara itu, sejumlah besar serangga haus darah tertarik oleh bau darah dari tubuh rusak War Devil. Mereka terus mengebor ke dalam tubuhnya, melahap daging dan darahnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Bajingan, bunuh aku jika kamu berani. Iblis Perang memutar mata merah darahnya, dengan marah menatap Ye Chen Feng saat ia bergemuruh. Membunuhmu, Ye Chen Feng mencibir dan berkata, membunuhmu terlalu mudah, tapi aku disini bukan untuk membunuhmu. Aku disini untuk membuatmu tunduk. Tidak mungkin, bahkan kaisar manusia tidak bisa membuatku tunduk saat itu. Kamu bahkan kurang layak, Iblis Perang berkata dengan keras kepala. Penguasa manusia, Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa orang yang menekan Iblis Perang adalah penguasa manusia. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Ketika semua dagingmu dimakan oleh cacing haus darah, aku akan mencarikan tubuh lain untukmu sehingga jiwamu dapat menjadi parasit dan terus melahap. Anda. Kata-kata Ye Chen Feng membuat War Demon putus asa. Itu tidak takut masalah, tapi takut siksaan tanpa akhir. Bocah manusia, kamu menang. Aku bersedia tunduk. Kata-kata Ye Chen Feng benar-benar menghancurkan pertahanan psikologi Sword Demon, membuatnya takut dan putus asa. Itu tidak punya pilihan selain tunduk. Tidak, ini masih terlalu dini. Aku ingin melihat seberapa kuat tulang punggungmu. Meskipun Iblis Perang secara lisan memilih untuk tunduk, Ye Chen Feng tidak akan melepaskannya setelah ditipu sekali. Dia duduk bersila di sampingnya, menyaksikan cacing haus darah melahap daging Iblis Perang dan menyiksanya. Kamu, tunggu apa lagi? Aku sudah mengirimkan. Apakah kamu masih tidak akan melepaskanku? Iblis Perang, yang dagingnya terus-menerus dimakan dan pikirannya berada di ambang kehancuran, meraung dengan marah. Aku tidak percaya padamu, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku bersumpah selama kamu melepaskanku, aku akan tunduk padamu selama sepuluh ribu tahun. Iblis Perang yang putus asa tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata kesakitan. Aku lelah. Aku akan tidur siang dulu. Saat aku bangun, kita bisa bicara. Ye Chen Feng menguap dan berkata. Bocah ras manusia, kamu adalah penjahat yang mengingkari kata-katanya. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Bocah ras manusia, aku tahu aku salah. Aku mohon, biarkan aku pergi. Hei, apa kamu tuli? Cepat bangun. Kirim, saya benar-benar bersedia untuk mengirimkan. Di bawah melahap cacing haus darah, pikiran Iblis Perang berada di ambang kehancuran. Itu terus berteriak di bagian atas paru-parunya. Saat dia mengaum, sejumlah besar cacing haus darah mengalir ke mulutnya dan ketenggorokannya ke dalam tubuhnya. Itu sangat mengalami perasaan melayang antara hidup dan mati. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya ingin mati. War Demon, kamu tidak berbohong padaku kali ini, kan? Ketika Iblis Perang disiksa hingga berada di ambang Shizofrenia, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata perlahan. Tidak, saya benar-benar bersedia untuk tunduk. Saya tunduk. Iblis Perang benar-benar ketakutan dan berteriak lemah. Baiklah, ku harap kau tidak membohongiku. Jika tidak, aku akan memastikan kau mengalami siksaan yang sepuluh kali lebih menyakitkan. Dengan itu, Ye Chen Feng dengan lembut menepuk toples batu giok putih dan memanggil kembali cacing haus darah yang telah melahap banyak daging dan darah kembali ke dalam toples. Dia menyegelnya kembali dan memasukkannya kembali ke cermin semesta. Jangan menolak, datanglah ke harta karun spasial. Meskipun Iblis Perang tampaknya telah benar-benar tunduk, Ye Chen Feng masih merasa tidak nyaman dengannya, jadi dia memindahkannya ke cermin semesta. Apa? Tempat apa ini? Merasakan aliran waktu 50 kali lebih cepat dan energi roh abadi yang kaya di cermin semesta, War Demon melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. War Demon, kamu juga punya banyak omong kosong untuk dikatakan. Ye Chen Feng dengan dingin berkata, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat ini, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Apakah Anda benar-benar ditekan oleh Kaisar Fana? Iya, aku benar-benar ditekan oleh Kaisar Fana palsu itu. Iblis Perang dengan lemah berkata, Kaisar Fana ingin menekan saya dan menggunakan saya untuk perlahan-lahan mengikis ras jahat. Namun, saya tidak setuju, jadi dia menekan saya di sini. Orang Munafik, Ye Chen Feng sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, Karena aku telah memilih untuk melayanimu selama 10.000 tahun, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Meskipun kamu berasal dari ras manusia, lebih baik kamu berhati-hati terhadap Kaisar Fana. Dia benar-benar Munafik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ambisinya bukan hanya untuk menjadi Kaisar umat manusia. Setan Perang mengungkapkan informasi penting kepada Ye Chen Feng. Apa yang Anda tahu? Ye Chen Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa dia secara tak terduga akan mendapatkan informasi penting tentang Kaisar Fana dari Iblis Perang. Apakah kamu tahu mengapa umat manusia hanya memiliki dua tempat suci di alam Void God? Setan Perang bertanya. Ini juga terkait dengan Kaisar Fana. Alis Ye Chen Feng berkerut lebih kencang. Benar, di era kuno, umat manusia memiliki banyak tempat suci. Namun, pada akhirnya, hanya tanah suci Kunlun dan istana kenaikan yang tersisa. Menurut sebuah rahasia yang tidak sengaja kutemukan, tempat suci manusia tidak dihancurkan oleh ras lain, tetapi oleh Kaisar Fana. Setan Perang menganggup dan berkata. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hati Ye Chen Feng kacau balau. Benar sekali. Menurut dugaanku, alasan mengapa Kaisar Fana meninggalkan istana kenaikan bukan karena dia tidak bisa menghancurkan istana kenaikan. Sebaliknya, dia diam-diam mengendalikan mereka. Perang Iblis melanjutkan. Istana kenaikan diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Fana. Wajah Ye Chen Feng langsung berubah suram. War Demon, sebaiknya kamu tidak membohongiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Namun, semua ini benar. Setan Perang berkata, Kaisar Fana melakukan ini karena dia ingin secara diam-diam mengendalikan seluruh umat manusia. Dia ingin menggunakan ras manusia sebagai batu loncatannya sehingga dia bisa menonjol di antara ras lain dan menjadi satu-satunya dewa. Menjadi dewa. Meskipun Ye Chen Feng tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata War Demon, godaan untuk menjadi dewa memang bisa membuat seseorang kehilangan sifat mereka dan melakukan beberapa hal gila. Saat Ye Chen Feng sedang berpikir keras dan perlahan mencerna informasi penting yang diungkapkan oleh Iblis Perang kepadanya, Aura menakutkan melonjak di bawah kayu ilahi waktu dan berevolusi menjadi sejumlah besar ilusi. Ini, ini adalah seseorang yang memasuki alam dewa virtual. Melihat ilusi misterius yang muncul di kejauhan, War Demon dan sejumlah besar mata berkata dengan kaget. 1984 Bang! Kolom air yang mengjulang tinggi meledak di kedalaman lautan bintang. Itu seperti naga panjang yang menertawakan sembilan langit, menembak langsung ke awan. Setelah meninggalkan Demon Suppression Land, Ye Chen Feng terbang keluar dari Star Ocean dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin pergi ke portal dimensi tempat ikan spiritual naik dan turun secara langsung. Bahaya! Saat Ye Chen Feng terbang di atas lautan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat tiba-tiba merasakan bahaya. Itu terkejut dan mengelak secara naluriah. Desir! Saat Ye Chen Feng mengelak, tanda pedang panjang merobek ruang itu. Itu langsung menutupi ratusan meter, memotong ruang. Siapa di sana? Merasakan energi ruang yang tertinggal di udara, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia melihat awan putih yang mengambang di kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Reaksi yang bagus. Awan putih yang perlahan melayang tiba-tiba terbelah, dan seorang pria yang diselimuti cahaya hitam perlahan turun dari awan, memancarkan devil ki yang pekat. Dewa virtual. Meskipun aura pria dalam cahaya hitam itu tidak kuat, Ye Chen Feng dapat memastikan kemampuannya saat dia menatapnya. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa pria dalam cahaya hitam bukanlah dewa virtual biasa. Kemampuannya kemungkinan besar adalah dewa virtual tingkat menengah. Mungkinkah itu dia? Ye Chen Feng baru saja menyelamatkan demon perang yang tertekan dan segera diserang oleh dewa virtual tingkat menengah yang dicurigai. Berpikir tentang apa yang dikatakan war demon, identitas pria itu secara bertahap muncul di benak Ye Chen Feng. Aku tidak dendam padamu. Kenapa kau menyerangku? Ye Chen Feng mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan lembut sambil menatap pria dalam cahaya hitam. Tidak banyak alasan di dunia ini. Pria bercahaya hitam berkata dengan dingin, Aku ingin membunuhmu, jadi kamu harus mati. Sepertinya keberadaanku adalah ancaman bagimu, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Dia ingin mengkonfirmasi tebakannya melalui petunjuk yang terungkap dalam kata-katanya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria bercahaya hitam itu berkata, Meskipun kamu berbakat, kamu bukan ancaman bagiku. Namun, kamu telah merusak rencanaku berkali-kali, jadi kamu pantas mati. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng membakar garis darah primordialnya dan mengintegrasikan hati dewa dan dharma kekacauan yang baru saja dia tembus ke tingkat dewa virtual. Dia meningkatkan kemampuannya ke puncak tingkat dewa virtual tingkat rendah. Hmm. Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, pria yang terpancar hitam itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng masih memiliki teknik seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa ada celah kekuatan yang tidak dapat diatasi antara leluhur kelas 5 dan dewa virtual tingkat rendah. Namun, Ye Chen Feng bisa langsung meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi dewa virtual tingkat rendah, jadi rahasia yang dia sembunyikan pasti luar biasa. Aku telah meremehkanmu, pria dalam cahaya hitam berkata dengan suara rendah. Dia telah mengembangkan minat yang kuat pada rahasia Ye Chen Feng. Namun, tidak peduli seberapa menantang metodemu, itu tidak berguna. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Saat dia berbicara, pria berbaju hitam melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya. Tubuh pedang tak terkalahkan, wilayah pedang. Saat pria dalam cahaya hitam menyerang, Ye Chen Feng segera mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan membuka wilayah pedangnya, menyerang pria dalam cahaya hitam dengan sekuat tenaga. KKK Saat dia diserang oleh suara teritori, pria dalam cahaya hitam itu segera melontarkan pukulan. Kilatan tinju yang mengerikan menghancurkan serangan suara teritori semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Itu juga meledakkan lubang besar di suara teritori, memaksa Ye Chen Feng untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Sementara Ye Chen Feng mengelak, pria dalam cahaya hitam melemparkan beberapa pukulan ke Ye Chen Feng satu demi satu, bertujuan untuk membunuhnya. Dengan setiap pukulan, ruang dalam jarak beberapa mil akan hancur. Kilau tinju yang menakutkan terus menghancurkan serangan Ye Chen Feng, mengancam hidupnya. Untungnya, idola Chaos Dharma memiliki terobosan setelah melahap kayu ilahi waktu. Setelah memahami hukum waktu yang terkandung dalam kayu ilahi waktu, Ye Chen Feng bergabung dengan Chaos Dharma Idol dan langsung memahami hukum percepatan dan perlambatan waktu 50 kali lipat. Di bawah percepatan waktu 50 kali lipat, Ye Chen Feng bergeser di sekitar ruang yang kacau, menciptakan bayangan ilusi saat dia terus-menerus menghindari serangan pria dalam cahaya hitam. Sambil menghindar dengan cepat, Ye Chen Feng terus mencari kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Segel penutup langit setan hitam. Saat Ye Chen Feng menghindari serangannya terus-menerus, pria dalam cahaya hitam itu segera melakukan gerakan pamungkasnya. Aura iblis yang mengepul menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung memadat menjadi segel iblis yang besar. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi yang menabrak Ye Chen Feng. Sayap abadi, amplitudo. Saat Black Devil Sky Covering Cell hancur, Ye Chen Feng segera memanggil Unding Wings dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Dia merobek lapisan udara dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun, saat Ye Chen Feng keluar dari pengepungan, pandangannya kabur. Pria dalam cahaya hitam muncul di depannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menjalin sejumlah besar serangan dan menyerang Ye Chen Feng, mencoba memaksanya mundur. Pedang miriat kembali ke asal. Kesengsaraan dewasa gudang. Kekacauan tak terbatas. Menghadapi pria dalam serangan dekat cahaya hitam, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari fisik pedang tak terkalahkan dan langsung menyerang tiga kemampuan mistik tertinggi untuk menemui pria dalam serangan cahaya hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi bergema di atas lautan bintang. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan puluhan lautan di sekitarnya, menciptakan zona vakum sedalam ribuan meter. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di laut dimusnahkan. Off, off, off. Setelah menghadapi pria dalam serangan cahaya hitam secara langsung, Ye Chen Feng langsung terluka oleh serangan balik yang kuat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Semua meridian di tubuhnya terkoyak oleh kekuatan dahsyat yang melonjak ke dalam tubuhnya. Manipulasi peralatan dao, tebasan pemecah langit pedang ilahi. Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan cepat mengeksekusi Dao of Equipment Manipulation. Dia mengaktifkan pola ilahi pada pedang pemakan langit dan menebas serangan fatal pada pria dalam cahaya hitam. Terima kasih. Saat pedang menebas, ruang itu terkoyak. Pancaran pedang ilahi yang menakutkan menebas pria dalam serangan cahaya hitam dan menebas ke arah tubuhnya, memaksanya untuk menghindar ke samping. Saat pria dalam cahaya hitam mengelak, Ye Chen Feng segera meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan melarikan diri dari lautan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati. Setelah Ye Chen Feng keluar dari pengepungan, pria berbaju hitam itu segera menebas Ye Chen Feng. Kekuatan tebasan ini bahkan lebih mengerikan daripada tebasan pedang ilahi yang memakan langit. Dengan tebasan ini, celah spasial yang panjangnya ribuan mil laut muncul di seluruh angkasa. Tebasan menembus dada Ye Chen Feng. Off, off, off. Setelah dadanya ditembus oleh pancaran pedang yang tak terkalahkan, Ye Chen Feng segera mengeksekusi kemampuan ilahi yang abadi. Namun, kekuatan tebasan ini terlalu menakutkan. Bahkan kemampuan ilahi yang abadi tidak dapat menyembuhkan luka Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng tidak melambat. Dia membakar darah sumber hidupnya dengan segala cara untuk meningkatkan kecepatannya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ini karena dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melarikan diri, pria bercahaya hitam itu pasti bisa mengambil nyawanya. Selama pertukaran, meskipun pria dalam cahaya hitam telah mengeksekusi mistik ras iblis, Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Dia pada dasarnya mengkonfirmasi identitasnya. Ye Chen Feng melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Pria dalam cahaya hitam mengejar dengan cermat dan bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Percepatan Waktu, Percepat Merasa bahwa pria dalam cahaya hitam semakin dekat dan dekat, Ye Chen Feng menggunakan chaos avatar untuk secara paksa menekan luka-lukanya dan sisa kekuatan pedang dewa. Dia terus-menerus meningkatkan kecepatannya sebanyak 50 kali dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Segera, mereka berdua melintasi lautan bintang yang tak terbatas dan terbang menuju susunan teleportasi spasial yang mengarah ke domain bawah. Meledak untukku. Tidak dapat melepaskan pria dalam pengejaran cahaya hitam, Ye Chen Feng terus-menerus mengeluarkan harta yang berisi kekuatan penghancuran diri dan menyerang pria dalam cahaya hitam. Dia sedang memikirkan segala cara untuk memperlambat pria dalam cahaya hitam. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng dan pria dalam cahaya hitam melintasi wilayah bintang yang luas di wilayah bintang 100 pertempuran dan tiba di tempat di mana susunan teleportasi spasial disembunyikan menurut Ikan Roh. Manipulasi peralatan dao, selas. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, menemukan susunan teleportasi spasial. Ye Chen Feng segera mengeksekusi dao of equipment manipulation dan menebas pria dalam cahaya hitam yang mengejar tanpa henti dengan pedang dewa, pedang dewa pemakan langit. Saat cahaya pedang ilahi pemakan langit menyerang, pria dalam cahaya hitam tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia menebas pedang ilahi yang tak terkalahkan dan menghadapinya secara langsung. Dua pancaran pedang ilahi yang tak terkalahkan berbenturan dalam kehampaan dan langsung meletus dengan cahaya yang lebih menyelaukan dari matahari. Array teleportasi spasial, aktifkan. Memanfaatkan halangan pedang ilahi pemakan langit, Ye Chen Feng muncul di lokasi susunan teleportasi spasial dan dengan cepat mengaktifkannya. Mati. Ketika Ye Chen Feng diteleportasi oleh susunan teleportasi spasial, pria dalam cahaya hitam menebas pedang ilahi yang tak terkalahkan pada berkas cahaya teleportasi. Of. Saat Ye Chen Feng terkena pedang, dia juga diteleportasi oleh sinar teleportasi dan menghilang. 1985. Blue Thunder Mountain Reng adalah pegunungan besar di barat laut benua Solviting. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di pegunungan dari waktu ke waktu. Binatang setan berkeliaran, membuatnya sangat berbahaya. Gemuruh. Tiba-tiba, sesosok buram jatuh dari langit dan mendarat di kedalaman Blue Thunder Mountain Reng. Dampak mengerikan itu meratakan area seluas beberapa mil di sekitar Blue Thunder Mountain Reng. Apa yang terjadi di depan? Mengapa ada kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Melihat ruang kacau di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah agak pucat dan bekas darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi waspada. Penatua Kiyu, menurutmu apakah harta karun telah muncul? Seorang pria parubaya dengan bekas luka yang dalam di wajahnya dan mata yang tajam memandang pegunungan yang rata dan bertanya dengan suara rendah. Itu tidak terlihat seperti itu. Saya belum pernah melihat harta karun dengan kekuatan penghancur seperti itu. Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Lin, silakan lihat. Lihat apa yang terjadi? Ya, Penatua Kiyu. Seorang pria pendek tapi sangat gesit mengangguk. Dia menarik kembali auranya dan dengan cepat mendekati area pegunungan yang dipenuhi debu di mana gempa susulan belum meredah. Setelah beberapa saat, Su Lin kembali dengan seorang pria yang berlumuran darah dan memiliki aura yang lemah. Dia tidak sadarkan diri. Pria dipundaknya adalah Ye Chen Feng yang terluka parah yang melarikan diri ke alam bawah melalui space transmission array. Awalnya, array transmisi luar angkasa seharusnya mengirim Ye Chen Feng ke Sky Beyond, tetapi pedang pria dalam cahaya hitam tidak hanya melukai Ye Chen Feng tetapi juga merusak susunan transmisi. Jika Ye Chen Feng tidak secara paksa merobek space transmission array sebelum dia pingsan, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya dengan luka-lukanya. Su Lin, siapa yang kamu bawa kembali? Melihat Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri di bahu Su Lin, Penatua Kiyu sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Saya menemukan orang ini di pegunungan di depan. Dia kemungkinan besar tidak beruntung dan baru saja terluka parah oleh kekuatan penghancur. Kata Su Lin. Su Lin, di area di depan, selain orang ini, apakah kamu menemukan yang lain? Penatua Kiyu sedikit mengernyit. Tidak. Su Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan jejak harta karun di pegunungan di depan, saya juga tidak menemukan orang yang mencurigakan. Penatua Kiyu, asal usul orang ini tidak diketahui, dan kita dalam bahaya. Mengapa kita tidak meninggalkannya dan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri? Pria yang terluka itu melirik Ye Chen Feng, yang terluka parah dan sepertinya berada di ambang kematian, dan berkata, Baiklah. Penatua Kiyu menganggup dan berkata, Saat Su Lin menempatkan Ye Chen Feng di tanah dan hendak pergi, Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan bangun. Dia sudah bangun. Dia benar-benar bangun setelah menderita luka berat seperti itu. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba terbangun, Penatua Kiyu dan yang lainnya terkejut. Mereka dikejutkan oleh vitalitas ulet Ye Chen Feng. Kakek Kiyu, karena orang ini tidak ditakdirkan untuk mati, mengapa kita tidak menyelamatkannya? Seorang pria muda dengan kulit agak pucat, yang tidak terlalu tinggi, mengenakan pakaian bagus, menatap Ye Chen Feng, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri sekali lagi. Dia merasa kasihan padanya dan memohon dengan lembut. Tuan muda, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang. Membawanya hanya akan menyakitinya. Penatua Kiyu melirik Ye Chen Feng yang sekarat dan berkata dengan susah payah. Tapi jika kita meninggalkannya, dia akan tetap mati. Pria muda dengan pakaian mewah tidak bisa tidak berkata. Baiklah, ayo bawa dia dan tinggalkan Green Thunder Mountain dulu. Pada akhirnya, di bawah permohonan pemuda dengan pakaian mewah, Penatua Kiyu, yang merupakan kaisar binatang tempur level 3, membuat keputusan cepat. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri dan terus melintasi Green Thunder Mountain. Pada saat ini, Ye Chen Feng sepertinya tidak sadarkan diri, tetapi kesadarannya sangat jernih. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terus melahap sisa kekuatan pedang tak terkalahkan di tubuhnya. Selama dia menghilangkan kekuatan pedang yang terus-menerus menghancurkan tubuhnya, dengan sarana dan fondasinya, dia bisa menyembuhkan tubuhnya dalam hitungan menit. Sekitar delapan jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Penatua Kiyu dan kelompoknya tiba di lembah terpencil di Blue Thunder Mountain untuk beristirahat. Meneguk. Ye Chen Feng yang tidak sadar merasakan mata air dingin mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Dia terbangun dari komanya sekali lagi. Melalui api unggun yang menyala, Ye Chen Feng melihat bahwa orang yang memberinya air adalah pemuda dengan pakaian mewah yang memohon Penatua Kiyu untuk menyelamatkannya. Menatap wajah pemuda yang agak pucat dengan pakaian mewah, Ye Chen Feng samar-samar merasakan keakraban dari fitur wajahnya, seolah-olah dia adalah keturunan seorang teman lama. Kamu sudah bangun. Melihat Ye Chen Feng bangun dari komanya, pemuda dengan pakaian mewah itu sangat gembira dan dengan cepat bertanya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Melihat pemuda yang bahagia dengan pakaian mewah, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Penatua Kiyu dan yang lainnya berjalan perlahan dan bertanya, Adik, siapa kamu? Mengapa kamu berada di Green Thunder Mountain? Apa yang terjadi di Green Thunder Mountain sebelum kamu pingsan? Nama keluarga saya Ye, saya hanya lewat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ye Chen Feng tidak ingin terlalu menonjolkan diri di alam bawah kali ini, jadi dia berkata dengan samar. Adik kecil, karena kamu sudah bangun, ayo berpisah di sini. Memikirkan situasinya sendiri, Penatua Kiyu benar-benar tidak ingin membawa beban bersamanya. Semuanya, apakah kamu dalam masalah? Jika demikian, aku dapat membantumu. Ye Chen Feng perlahan duduk dan berkata. Namun, lukanya terlalu serius. Suaranya sangat lemah, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Kau akan membantu kami. Su Lin dan yang lainnya tersenyum tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng yang sekarat dapat membantu mereka. Kakek Kiyu, ayo bawa kakak Ye bersama kita. Jika kita meninggalkannya seperti ini, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Tria muda dengan pakaian mewah itu berkata dengan ramah. Huh, baiklah kalau begitu. Ketika kita meninggalkan Green Thunder Mountain, kita akan menemukan tempat yang aman untuk menenangkannya. Penatua Kiyu menghela nafas pelan. Malam itu sunyi. Setelah malam pemulihan, Chaos Divine Wood melahap sebagian dari kekuatan pedang yang mengerikan itu. Cedera Ye Chen Feng perlahan membaik. Saat fajar, Tetua Kiyu dan yang lainnya meninggalkan lembah dan terus melintasi gunung guntur hijau. Kakek Ye, jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan mendukungmu. Melihat Ye Chen Feng bersikeras untuk tidak membiarkan orang lain mendukungnya dan bola balik melalui hutan, pemuda berpakaian mewah itu berkata dengan cemas. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang pemuda dengan pakaian mewah. Penatua Kiyu, orang itu tidak sederhana. Kemarin, dia berada di ambang kematian, tetapi hanya dalam satu malam, dia benar-benar bisa berjalan sendiri. Selanjutnya, dia mengikuti kita dari dekat tanpa tertinggal. Menurutmu apakah ada-akan ada masalah dengan dia? Melihat Ye Chen Feng mengikuti mereka dari dekat, banyak orang khawatir. Jangan khawatir tentang itu dulu. Kuperkirakan kita akan bisa menyeberangi Green Thunder Mountain pada malam hari. Pada saat itu, kita akan berpisah dengannya. Jika dia terus mengikuti kita, maka ada masalah dengannya. Pada saat itu, belum terlambat bagi kita untuk bekerja sama membunuhnya. Penatua Kiyu berkata secara telepati. Au-au-au. Tiba-tiba, serangkaian raungan marah terdengar. Merasakan bau samar darah yang datang, dari Penatua Kiyu dan yang lainnya, dua beruang bumi kekerasan yang besar, masing-masing setinggi sekitar 30 zang dan setidaknya tingkat 6 binatang surgawi, muncul dari balik semak tebal, menghalangi jalan mereka. Tidak bagus, itu beruang tanah yang keras. Melihat dua Violent Earthbears tiba-tiba muncul di depan mereka dengan mulut berdarah terbuka lebar dan meraung ke arah mereka, Tetua Kiyu dan wajah yang lainnya berubah drastis. Dari aura menakutkan yang dipancarkan oleh dua Violent Earthbears, kekuatan mereka setara dengan level 2 Combat Beast Emperor. Mereka memberikan tekanan besar kepada Penatua Kiyu dan yang lainnya. Tinggalkan kedua beruang bumi kekerasan ini kepadaku. Kalian cepat bawa Tuan Muda dan kabur. Pada saat kritis ini, Penatua Kiyu, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat 3, melangkah maju dan bersiap untuk menghadapi dua beruang bumi kekerasan sendirian. Melihat dua Violent Earthbears menerkam mereka, Ye Chen Feng, yang berada di belakang kelompok, melirik dua Violent Earthbears. 1986. Mereka melarikan diri. Kedua beruang bumi kekerasan melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Penatua Kiyu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat beruang bumi yang keras, yang dikenal karena keganasannya, melarikan diri seperti dua kelinci yang ketakutan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jangan hanya berdiri di sana, ayo cepat keluar dari sini. Penatua Kiyu, yang telah sadar kembali, berkata dengan keras. Dia segera memimpin yang selamat dan terus melintasi Blue Thunder Mountain Rang. Saat mereka melintasi pegunungan Petir Hijau, Penatua Kiyu yang tidak beruntung dan yang lainnya diserang oleh beberapa binatang surgawi yang menakutkan. Namun, seperti beruang bumi kekerasan, binatang surgawi ini semuanya ditakuti oleh tatapan tajam Ye Chen Feng, menyebabkan Penatua Kiyu dan yang lainnya menggaruk-garuk kepala karena bingung. Saat hampir malam, Tetua Kiyu dan yang lainnya melintasi pegunungan Blue Thunder dengan aman. Huff, huff, akhirnya kita melewati Blue Thunder Mountain Rang. Kita seharusnya sudah aman sekarang. Setelah berhasil melintasi Blue Thunder Mountain Rang, Penatua Kiyu dan yang lainnya menghela nafas lega, menunjukkan kegembiraan karena selamat dari bencana. Adik, setelah meninggalkan Blue Thunder Mountain Rang, krisismu seharusnya sudah berakhir. Mengapa kita tidak berpisah di sini? Penatua Kiyu mengeluarkan ratusan kristal jiwa bermutu tinggi dan berkata, kristal jiwa ini untukmu, itu seharusnya cukup bagimu untuk hidup sebentar. Jangan terburu-buru, belum terlambat bagiku untuk pergi setelah aku membantumu menyelesaikan krisis. Ye Chen Feng tidak mengambil kristal jiwa bermutu tinggi dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Penatua Kiyu dan wajah yang lainnya sedikit berubah. Lihat di belakangmu. Ye Chen Feng menunjuk ke hutan lebat di belakang Penatua Kiyu dan yang lainnya. Tidak bagus, itu orang-orang dari Sekte Iblis Barat. Wajah Tetua Kiyu dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat lebih dari sepuluh pria mengenakan jubah hitam dengan kata, setan, tersulam pada mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mereka tahu keberadaan kita? Blue Thunder Mountain Rang sangat luas, sangat sulit untuk secara akurat mencegat mereka di ujung Blue Thunder Mountain Rang. Apakah ada pengkhianat di antara kita? Memikirkan hal ini, Penatua Kiyu dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng dengan marah. Sekte Iblis Barat, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Jangan lihat aku seperti itu, aku tidak mengkhianatimu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku benar-benar buta saat itu, untuk benar-benar menyelamatkan pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Su Lin yang kurus meraung dengan marah. Percaya atau tidak, tapi aku bukan pengkhianatnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menunjuk pria dengan bekas luka di wajahnya. Dia adalah pengkhianat yang sebenarnya. Dia membocorkan keberadaanmu. Tidak mungkin, Saudara Lei tidak bisa menjadi pengkhianat. Su Lin menggelengkan kepalanya dan membantah dengan keras. Tidak, dia benar. Akulah yang membocorkan keberadaanmu. Dengan munculnya ahli Sekte Iblis Barat, pria yang terluka itu tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan mengungkapkan senyum buas. Lei Hong, kamu benar-benar mengkhianati Yang Mulia. Penatua Kiyu dan yang lainnya melebarkan mata mereka, tidak berani membayangkan bahwa Lei Hong yang selalu setia akan mengkhianati mereka. Jika Yang Mulia masih hidup, saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Sayangnya, Yang Mulia sudah mati, dan Benua Timur telah berubah. Saya harus mengandalkan pendukung yang lebih kuat. Lei Hong berkata tanpa ampun. Yang Mulia, apakah Yang Mulia Raja Pembantaian? Ye Chen Feng mendengar beberapa kecurigaan dari percakapan mereka, dan wajahnya langsung berubah muram. Ya, serigala-serigala ini membunuh ayahku dan menculik adikku untuk mencaplok Benua Timur. Pria muda berpakaian bagus itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Jadi, kamu adalah putra Blood River. Ye Chen Feng akhirnya tahu mengapa wajah pemuda berpakaian bagus itu begitu familiar. Dia sebenarnya adalah putra Raja Pembantaian. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Raja Pembantaian yang selalu mengikutinya sebenarnya sudah mati, dan orang yang membunuhnya kemungkinan besar adalah Mo Feng Yun. Kakak Ye, kamu kenal ayahku. Mendengar Ye Chen Feng mengatakan nama asli Raja Pembantaian, pemuda berpakaian bagus itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah Blood River dibunuh oleh Mo Feng Yun? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Ya, ayahku dibunuh oleh serigala itu, Mo Feng Yun. Pria muda berpakaian bagus itu menganggup dan berkata dengan mata merah. Bagaimana dengan hantu bayangan? Bukankah ayahmu dilindungi oleh Shadow Ghost? Ye Chen Feng tidak menyangka Mo Feng Yun punya nyali untuk mengkhianatinya. Shadow Ghost juga mengkhianati kita. Jika bukan karena Shadow Ghost melukai ayahku dengan parah, bajingan Mo Feng Yun itu tidak akan bisa membunuhnya. Pria muda berpakaian bagus itu berkata dengan kebencian. Mo Feng Yun ini benar-benar sesuatu. Dia benar-benar menipu hantu bayangan untuk mengkhianati kita. Ye Chen Feng semakin mengernyit, apakah Ikaku juga mengkhianati kita? Paman Ikaku tidak mengkhianati kita. Dia dibunuh oleh Mo Feng Yun, Shadow Ghost, dan Golden Iron Ape untuk melindungi adikku dan aku. Pria muda berpakaian bagus itu berkata. Siapa sebenarnya kamu? Penatua Kiyu tidak menyangka Ye Chen Feng tahu tentang Shadow Ghost dan keberadaan Ikaku. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Aku teman lama Blood River. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, Aku juga bertanggung jawab atas kematiannya. Tapi jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Aku akan membuat Mo Feng Yun berlutut di depan kuburan sungai darah dan bertobat. Membuat Master Sekte bertobat, Lei Hong mendengus dan berkata, Berat, kamu pikir kamu ini siapa? Saya pikir anda bosan hidup. Diam. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia menamparkan udara dan menghancurkan kekosongan. Lei Hong, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 1, dikirim terbang. Dia meledak menjadi awan darah di udara dan mati di tempat. Ini, ini. Menyaksikan adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Menghancurkan kehampaan dengan satu serangan telapak tangan dan meledakan kaisar binatang level 1, kekuatan Ye Chen Feng telah melampaui imajinasi tetua Kiyu dan yang lainnya. Para ahli dari Sekte Iblis Barat yang menghalangi jalan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi ketakutan. Siapa kamu? Apakah anda yakin ingin ikut campur dalam bisnis kami? Pemimpin Sekte Iblis Barat memanggil harta karun surgawi yang melayang di atas kepalanya. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berteriak keras. Katakan padaku, di mana Mo Feng Yun sekarang? Mata dingin Ye Chen Feng menyapu selusin atau lebih ahli dari Sekte Iblis Barat saat dia memerintahkan. Katakan padaku, di mana Mo Feng Yun sekarang? Pemimpin Sekte Iblis Barat menguatkan dirinya dan memperingatkan, saya memperingatkan anda, seluruh benua luar dikendalikan oleh Sekte Master Mo sekarang. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik jika anda melawan Sekte Master Mo. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng kehilangan kesabarannya. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan mengisapnya. Dia kemudian menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersama dan bunuh dia. Pemimpin Sekte Iblis Barat, yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng dan ketakutan, memerintahkan dengan ngeri. Namun, sebelum harta karun surgawi yang mempesona dapat menyentuh tubuh Ye Chen Feng, mereka dihancurkan oleh energi menakutkan di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng maju selangkah. Energi mengerikan menyembur keluar dari bawah kakinya. Riak air yang lebat muncul di udara, meliputi radius beberapa mil. Selusin ahli dari Sekte Iblis Barat yang tidak bisa mengelak tepat waktu hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Kamu? Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng membunuh lebih dari selusin ahli Sekte Iblis Barat dengan satu tendangan, pemimpin Sekte Iblis Barat ketakutan setengah mati dan bertanya dengan ngeri. Aku Master Mo Feng Yun. Suara Ye Chen Feng terdengar di benak pemimpin. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan tengkorak pemimpinnya. Di bawah tatapan ngeri sang pemimpin, dia terbunuh. Tuan, siapa Anda? Penatua Qiyudan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan Ye Chen Feng dan pembantaian tanpa ampun. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka selamatkan karena kebaikan akan menjadi Master Surgawi. Ketika kamu melihat Mo Feng Yun, kamu secara alami akan tahu siapa aku. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta-acu, ayo pergi ke kota Laut Timur dan selamatkan Putri Sue He. 1987. Kota Laut Timur. Kita tiba di kota Laut Timur dalam waktu singkat. Pegunungan Azure Lightning sangat jauh dari kota Laut Timur. Bahkan jika seseorang mengendarai binatang Surgawi, itu masih akan memakan waktu beberapa hari. Namun, tetua Qiyudan yang lainnya mengetahui bahwa mereka telah melintasi wilayah luas benua Timur dan tiba di luar kota Laut Timur hanya dalam waktu satu jam. Mereka tidak percaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen Feng belum pulih dari luka-lukanya dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, mereka akan muncul di luar East Sea City dalam sekejap. Ayo pergi. Ayo masuk kota. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan melihat gerbang kota Laut Timur yang sudah dikenalnya. Dia memimpin Penatua Qiyu yang bersemangat dan yang lainnya ke kota Laut Timur yang ramai dan makmur. Berita Penatua Qiyudan yang lainnya muncul di kota Laut Timur juga telah sampai ke telinga Tuan Kota Laut Timur. Apa, Penatua Qiyudan yang lainnya muncul di kota Laut Timur? Apa kamu yakin? Tuan Kota Laut Timur, yang mengenakan jubah biru tua, memiliki wajah persegi dan janggut hitam di sekitar mulutnya. Dia adalah kaisar binatang tempur level 4. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan membuka matanya lebar-lebar tak percaya. Menurut informasi yang dia terima, Penatua Qiyudan yang lainnya seharusnya berada di dekat pegunungan Azure Lightning. Mereka seharusnya tidak muncul di East Sea City. Tuan, pada awalnya, kami tidak percaya bahwa mereka akan langsung masuk ke dalam perangkap. Namun, menurut pengamatan kami, mereka memang Penatua Qiyudan yang lainnya. Informan Tuhan berkata dengan pasti. Tidak, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam perangkap. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan karena mereka berani datang ke Kota Laut Timurku. Penguasa Kota Laut Timur merenung sejenak dan berkata dengan wajah serius, terus amati keberadaan mereka. Aku akan pergi dan bertanya pada Elder Iron Ape. Setelah mengatakan itu, penguasa Kota Laut Timur, yang mencium sesuatu yang tidak biasa, pergi ke halaman belakang dan memasuki ruang rahasia tempat kera besi emas berkultivasi. Elder Iron Ape, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Penguasa Kota Laut Timur berdiri di luar ruang rahasia dan berkata dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Kera besi emas, yang berendam di kolam spiritual dan baru saja menerobos ke hewan suci tingkat rendah, membuka matanya yang seperti lonceng dan bertanya dengan tidak sabar. Putra Raja Pembantayan, Penatwa Kiyudan yang lainnya telah muncul di Kota Laut Timur. Penguasa Kota Laut Timur tidak berani memasuki ruang rahasia dan mengganggu kultivasi kera besi emas. Mengganggu kultivasi saya karena masalah sepele ini. Apakah Anda lelah hidup? Kera besi berambut emas berkata dengan marah. Kera besi senior, harap tenang. Penguasa Kota Laut Timur ketakutan oleh kera besi berbulu emas. Dia menjelaskan dengan ketakutan, masalah ini agak aneh. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak, mereka tidak akan berani mengambil risiko dan datang ke Kota Laut Timur saya. Mendukung. Apa dukunganmu? Kera besi berbulu emas berkata dengan arogan, jalan ke dunia tengah telah disegel oleh pemimpin sekte iblis. Menurutmu siapa yang akan datang dan menyelamatkan mereka sekarang? Ini. Apa ini? Cepat enyahlah. Jika kamu terus mengganggu kultivasi raja ini, raja ini akan mencabik-cabikmu. Kera besi berambut emas memarahi dengan keras. Iya-iya. Penguasa Kota Laut Timur tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan ingin pergi. Rambut emas, aku tahu kamu di sini. Keluar dan temui aku. Tiba-tiba, suara yang dalam dan bergema menggelegar di atas isi Kastelan Manor seperti petir, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Sialan, beraninya kamu. Awasi saat raja ini keluar dan memusnahkannya. Meskipun kera besi berbulu emas merasa bahwa suara ini samar-samar familiar, ia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Ye Chen Feng turun ke alam bawah. Butuh langkah keluar dari kolam spiritual yang besar, mengenakan jubah emas longgar, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Saat ini, kekacauan pecah di luar Kastelan Manor. Gerbang Kastelan Manor yang tak tertembus dihancurkan oleh langkah Ye Chen Feng. Lebih dari sepuluh ahli dari Kastelan Manor dikirim terbang oleh Ye Chen Feng dengan lambayan tangannya. Mereka jatuh ke tanah beberapa ratus meter jauhnya dan tidak bisa bangun. Kiyuming, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani meminta bala bantuan untuk menimbulkan masalah di kota Laut Timur. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau tua dengan ular sanca beracun melingkari lengannya dan janggut panjang berjalan keluar dari rumah yang kacau balau. Dia memelototi Ye Chen Feng dan kelompoknya. Tuan Mudaye, pria ini adalah tangan kanan dari Kastelan Kota Laut Timur. Dia adalah kaisar binatang level 5, dan lengannya. Penatua Kiyu menjelaskan latar belakang lelaki tua berjubah hijau itu melalui telepati. Namun, sebelum dia bisa selesai, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya dan mengembunkan telapak tangan besar dari udara tipis. Itu langsung menghancurkan lelaki tua berjubah hijau dan ular piton beracun di tangannya menjadi pasta daging, membunuh mereka di tempat. Hanya gorengan kecil, tidak perlu perkenalan. Setelah membunuh pria tua berjubah hijau dengan satu telapak tangan, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Goreng kecil, kaisar binatang level 5 adalah gorengan kecil. Penatua Kiyu dan yang lainnya mengungkapkan senyum pahit. Mereka tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng. Au-Au, anak kecil mana yang baru saja memanggil nama raja ini. Kerabesi berbulu emas dengan mata merah darah dan taring tajam muncul bersama kastelan dari kota Laut Timur dan mengaum dengan ganas. Tidak bagus, kerabesi berbulu emas itu sebenarnya ada di kota Laut Timur. Penatua Kiyu dan yang lainnya tahu betapa mengerikannya kerabesi berbulu emas itu. Menghadapinya, mereka tidak bisa tidak memiliki keberanian dan ketakutan. Kerabesi berbulu emas, aku sudah tidak melihatmu selama seratus tahun. Kamu semakin berani dan berani. Mata dalam Ye Chen Feng memancarkan cahaya dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke kerabesi berbulu emas dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin. Weng! Ketika kerabesi berbulu emas dengan mata merah darah melihat Ye Chen Feng putih, rasanya seperti disambar petir. Jiwanya bergetar dan tertegun. Berat, aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku, kastelan, akan mengulitimu hidup-hidup. Kastelan dari kota Laut Timur tidak mengenali Ye Chen Feng dan tidak menyadari tatapan ketakutan kerabesi berbulu emas itu. Pak! Saat dia menyelesaikan kata-katanya, kerabesi berbulu emas mengulurkan tangan berbulunya dan menamparkan kastelan di kota Laut Timur. Kekuatan tamparan yang mengerikan hampir menyebabkan kepala kastelan kota Laut Timur meledak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya saat dia jatuh ke tanah. Kerabesi senior, kamu! Kastelan kota Laut Timur bahkan tidak bermimpi bahwa kerabesi berbulu emas akan menamparnya di depan umum. Dia tertegun. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat kerabesi berbulu emas yang suci dan tidak dapat diganggu gugat di depannya. Dia gemetar ketakutan dan berlutut di tanah di depan semua orang, terus-menerus bersujud. Tuan Mudaye, saya tahu kesalahan saya. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya mohon Anda untuk mengampuni saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kerabesi berbulu emas benar-benar ketakutan dan terus memohon agar Ye Chen Feng mengampuninya. Bulu emas, kamu telah mengecewakanku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, izinkan saya bertanya, apakah kematian Sue He terkait dengan Anda? Tidak-tidak. Kerabesi berbulu emas menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, Sue He dibunuh oleh Mo Feng Yun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah begitu? Lalu mengapa kamu tidak menghentikan Mo Feng Yun ketika dia membunuh Sue He? Ye Chen Feng sama sekali tidak mempercayai kata-kata kerabesi berbulu emas itu. Dia berkata dengan dingin, selain itu, saya melihat bahwa Anda telah hidup cukup nyaman baru-baru ini. Sepertinya Mo Feng Yun telah memberi Anda banyak manfaat. Tuan Muda Ye, saya tahu kesalahan saya. Saya bersedia menebus dosa-dosa saya dengan membantu Anda menghadapi Mo Feng Yun. Orang harus tahu bahwa Ye Chen Feng tiba-tiba akan turun ke alam bawah. Bahkan jika diberi seratus nyali, itu tidak akan berani mengkhianatinya. Tetapi pada saat ini, ia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak penjelasannya, itu tidak akan berguna. Jika ingin hidup, itu hanya bisa mendapatkan pengampunan Ye Chen Feng. Apakah aku butuh bantuanmu untuk membunuh Mo Feng Yun? Kata Ye Chen Feng dengan aura pembunuh. Bulu emas, datanglah dan biarkan aku mencari jiwamu. Jika kematian Sue He benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Iya-iya. Kerabesi berbulu emas berjuang untuk bangun. Saat ia berjalan menuju Ye Chen Feng, ia tiba-tiba menyulut darahnya yang kuat dan menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Huff. Saat kerabesi berbulu emas mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng mendengus dingin. Tiba-tiba, tubuh kerabesi berbulu emas itu meledak dalam kehampaan dan berubah menjadi awan kabut darah. Itu mati di tempat. Dengan mendengus, dia membunuh kerabesi berbulu emas binatang suci tingkat rendah dalam sekejap. 1988. Po, Po. Menyaksikan metode mengejutkan Ye Chen Feng, tuan kota Laut Timur dan yang lainnya, yang begitu agresif beberapa saat yang lalu, sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian dan hanya membunuh gubernur Laut Timur dan beberapa orang lainnya. Setelah membunuh kerabesi berbulu emas dan gubernur Laut Timur, Ye Chen Feng tiba-tiba mengetahui bahwa Putri Sue He diam-diam telah dikirim ke kota teratas di benua Timur, kota Sein Timur. Ayo pergi ke kota Sein Timur. Untuk menyelamatkan Putri Sue He, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memanggil kapal perang artefak suci Transcendent dan membawa tetua Kiyu yang tertegun dan yang lainnya ke kota Sein Timur, yang dibangun di situ selama keluarga Yue. Senior, Senior Ye, apakah kamu yang selalu dibicarakan ayahku? Orang yang sudah naik ke wilayah surga. Pemuda berjubah mewah mengumpulkan keberaniannya dan mendatangi Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di geladak, dan bertanya dengan lembut. Itu aku, Ye Chen Feng tidak menyembunyikan identitasnya. Dia menganggup dan berkata, nak, kematian ayahmu ada hubungannya denganku. Tapi jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam ayahmu. Mo Feng Yun pasti akan mati. Ye Chen Feng paling membenci pengkhianatan. Terlebih lagi, Mo Feng Yun telah membunuh Raja Pembantaian, yang telah mengikutinya sejak awal. Terima kasih, Senior Ye. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, pemuda berjubah mewah itu segera berlutut di tanah dan bersujud dengan penuh syukur. Penatua Kiyu dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, mereka tahu bahwa mereka akan segera membalaskan dendam ayah mereka. Ini, ramuan ini untukmu. Pria muda berjubah mewah itu mewarisi bakat Raja Pembantaian. Ye Chen Feng merasa bersalah terhadap Raja Pembantaian dan memutuskan untuk mengasuh putranya. Dia mengeluarkan sage eliksir dengan hasiat obat ringan dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Ya, pria muda itu sangat percaya pada Ye Chen Feng. Dia mengambil pil itu dan menelannya, dengan cepat memperbaikinya. Meski efek obat dari pil suci ini ringan, pria itu terlalu lemah. Dia hanya leluhur binatang mistik level 3. Dia tidak bisa menahan kekuatan pil suci sama sekali. Semua meridian di tubuhnya langsung terbentang terbuka. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sejumlah besar darah kotor mengalir keluar melalui pori-porinya. Nak, kultivasi adalah jalan yang menentang surga. Tanpa ketekunan dan keberanian yang besar, seorang kultivator ditakdirkan untuk dilenyapkan. Ye Chen Feng menatap pria muda dengan pakaian mewah yang seluruh tubuhnya gemetar dan mengatupkan giginya saat dia menahannya dengan pahit. Dia berkata, rasa sakit hari ini dapat dianggap sebagai ujian bagi Anda. Jika Anda dapat menahannya, Anda akan memperoleh banyak hal. Jangan khawatir, senior Ye, aku bisa bertahan. Ketika dia memikirkan balas dendam ayahnya dan adik perempuannya yang nasibnya tidak diketahui, pemuda berpakaian mewah itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menahan rasa sakit yang merobek di sekujur tubuhnya. Dia tidak mengeluarkan satu teriakan pun. Waktu berlalu dengan lambat. Melihat pemuda dengan pakaian mewah yang berlumuran darah kotor dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak menyerah, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Sekitar satu jam kemudian, pemuda dengan pakaian mewah, yang telah menyerap banyak pil suci, mulai menerobos. Segera, dia menerobos dari leluhur binatang mistik tingkat tiga ke raja binatang buas tingkat satu. Meskipun kultivasinya meningkat pesat, kualitas pil yang diberikan Ye Chen Feng sangat tinggi. Itu tidak mempengaruhi fondasi kultivasinya sama sekali. Merasakan bahwa kecepatan kultivasinya telah melambat, Ye Chen Feng mengeluarkan sebotol air suci dan menuangkannya ke dalam mulutnya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Segera, lebih dari enam jam berlalu. Kapal perang yang terbang cepat muncul di langit di atas East Saint City. Setelah lebih dari enam jam kultivasi yang menyakitkan, pemuda dengan pakaian mewah itu berhasil menembus kaisar binatang tempur tingkat satu. Adegan ini benar-benar menghancurkan pemahaman Penatua Kiyu dan yang lainnya, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Ayo pergi dan balas dendam. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat, dia mengunci Mo Feng Yun, Sado Ghos, dan yang lainnya di Saint Palace dan segera membawa Elder Kiyu dan yang lainnya ke Saint Palace. Siapa di sana? Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya turun dari langit, Saint Palace yang dijaga ketat segera mengaktifkan batasan besar. Pedang cahaya pembatas terbang keluar dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ye Chen Feng dengan cepat memukul telapak tangan di hadapan pedang cahaya pembatasan yang padat. Cahaya telapak tangan yang menakutkan secara langsung menghancurkan ruang dalam radius beberapa mil, menghancurkan pedang cahaya pembatas dan pedang cahaya pembatas yang sangat besar. Ledakan besar itu membuat khawatir seluruh Saint Palace. Apa yang sedang terjadi? Mo Feng Yun, yang sedang bersenang-senang di kolam roh sambil memeluk dua wanita menggoda dengan gaun sifon, melompat keluar dari kolam roh, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Selain dia, Sado Ghos dan yang lainnya juga bergegas keluar dan datang ke alun-alun batu Gyo putih yang luas di Saint Palace untuk melihat apa yang sedang terjadi. Itu kamu, itu kamu. Ketika Sado Ghos, yang telah mencapai puncak alam nirvana, melihat Ye Chen Feng, yang berpakaian putih, berdiri dengan bangga, dia ketakutan seperti kera besi berambut emas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Apakah kamu terkejut melihatku? Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Namun, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang menakutkan Sado Ghos. Muda, Tuan Muda Ye, dalangnya adalah Mo Feng Yun. Aku terpaksa melakukan ini. Meskipun Sado Ghos tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chen Feng. Dia hanya bisa menyalahkan Mo Feng Yun. Hantu bayangan, aku meninggalkanmu di Benua Timur untuk membantu Raja Pembantaian dan menstabilkan Benua Timur. Aku tidak membiarkanmu membantu para pelaku kejahatan. Ye Chen Feng berkata dengan tegas saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Sado Ghos yang gemetaran. Tuan Muda Ye, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya. Sado Ghos terus memohon belas kasihan. Jika Blood River tidak mati, aku mungkin telah menyelamatkan hidupmu. Sayangnya, kamu membunuh Blood River dan memutuskan jalan mundurmu sendiri. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tuan Muda Ye, Blood River dibunuh oleh Mo Feng Yun. Itu bukan aku. Sado Ghos berkata dengan ketakutan. Jika kamu tidak melukai ayahku dengan parah, apakah Mo Feng Yun bisa membunuhnya? Pemuda berjubah mewah itu berkata dengan marah sambil menatap Sado Ghos, yang telah membunuh salah satu Algojo Raja Pembantaian. Tidak, tidak, aku benar-benar dipaksa. Sado Ghos putus asa. Pakaiannya basah oleh keringat dingin saat dia mencoba memikirkan cara. Namun, di hadapan kekuatan absolut, dia tahu bahwa dia hanya bisa hidup jika dia mendapatkan pengampunan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi. Dia menjalin bayangan pedang yang tajam dan menebas Sado Ghos. Sado Ghos, pergi ke neraka dan bertobat ke Blood River. Membelanjakan. Seluruh tubuh Sado Ghos terbelah menjadi dua oleh bayangan pedang yang tajam ini. Bekas pedang yang dalam tertinggal di alun-alun yang diaspal dengan batu giyok putih. Tuan bayangan hantu sudah mati. Melihat Sado Ghos tergeletak di genangan darah, mati, para ahli dari Istana Suci tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang Ye Chen Feng. Saat ini, Mo Feng Yun muncul bersama beberapa ahli dari Sekte Iblis Barat. Ketika matanya yang marah bertemu dengan mata Ye Chen Feng, hatinya bergetar. 1989. Mo Feng Yun, kenapa kamu gemetaran? Apakah kamu takut? Ye Chen Feng tersenyum dingin saat melihat Mo Feng Yun yang pucat, yang telah jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Tuan Muda Ye, kamu, kamu telah datang ke dunia bawah. Mo Feng Yun berani mengkhianatinya karena dia bertaruh bahwa Ye Chen Feng tidak akan datang ke dunia bawah setelah naik ke wilayah surga. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan datang ke dunia bawah secepat ini. Hatinya dipenuhi rasa takut dan panik. Iya, jika aku tidak datang ke dunia bawah, kamu akan membalikkan benua luar. Ye Chen Feng menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan menatap Mo Feng Yun dengan dingin. Mo Feng Yun, aku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Kamu bahkan berani membunuh Sue He. Sepertinya kamu tidak menganggapku serius. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Kamu adalah Ye Chen Feng. Berdiri di belakang Mo Feng Yun, seorang pria kurus berjubah hitam berbicara dengan suara dingin. Hef, kamu hanya jiwa yang kesepian. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Ye Chen Feng telah menemukan bahwa ada jiwa rilem terhormat yang kuat di tubuh pria kurus itu. Namun, jiwa seperti itu bisa mendominasi di benua roh pertarungan. Di depannya, dia bisa menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Nak, kamu mencari kematian. Cahaya jiwa yang pekat terpancar dari mata pria keriput itu. Kemudian, kekuatan jiwa yang hebat keluar dari tubuhnya yang keriput. Itu berubah menjadi lautan badai, dan mewarnai seluruh kekosongan menjadi hitam. Apa? Kekuatan macam apa ini? Penatua Kiyudan yang lainnya terkejut saat melihat kekuatan pria kurus itu. Nak, biarkan aku menggali hatimu dan meminum darahmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Saat dia berbicara, kekuatan jiwanya yang mengepul berubah menjadi cakar hantu dan meraih Ye Chen Feng. Cakar hantu yang menakutkan merobek kekosongan dan menyerang. Ye Chen Feng meliriknya. Dalam sekejap, cakar hantu yang menakutkan itu terkoyak oleh tatapan Ye Chen Feng. Apa? Mata pria kurus itu melebar saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya yang dingin dan sombong. Bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung melarikan diri dari Saint Palace. Namun, saat dia terbang ke udara, dia tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Dia meninggal di tempat. Melihat Ye Chen Feng membunuh jiwa iblis alam terhormat bahkan tanpa bergerak, Mo Feng Yun ketakutan setengah mati. Kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah, bersujud berulang kali. Mo Feng Yun, menurutmu apakah kau tahu akan berhasil sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Tuan Mudaye, aku tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun, tapi aku benar-benar terpaksa melakukannya. Yang mulia jiwa iblis rilem itulah yang memaksaku untuk mengkhianatimu dan membunuh Sue He. Mo Feng Yun terus membela diri. Apakah kamu sudah selesai? Ye Chen Feng mendengarkan penjelasan Mo Feng Yun di silens, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tuan Mudaye, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Putri Sue He akan dimakamkan bersamaku. Merasa bahwa Ye Chen Feng tidak berniat melepaskannya, Mo Feng Yun menggertakkan giginya dan menggunakan Putri Sue He untuk mengancam Ye Chen Feng. Mo Feng Yun, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apa menurutmu aku akan membiarkanmu menyakiti Putri Sue He? Ye Chen Feng mencibir dan memerintahkan otak Sol Devorer untuk melahap jiwa Mo Feng Yun. Ah ah ah! Jiwa Mo Feng Yun dengan cepat hancur dalam lolongan yang menyakitkan. Rasa sakit yang luar biasa menyiksanya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Mo Feng Yun, aku akan membunuhmu. Melihat kepala Mo Feng Yun yang retak sedikit demi sedikit, pemuda itu menggertakkan giginya dan mengeluarkan belati yang tajam. Dia dengan cepat berlari dan menusuk perut Mo Feng Yun beberapa kali. Tiba-tiba, sejumlah besar darah menyembur keluar, dan vitalitas Mo Feng Yun melemah. Ayah, aku telah membalaskan dendammu. Ria muda itu memenggal kepala Mo Feng Yun, mengakhiri hidupnya dan membalaskan dendam Raja Pembantaian. Dengan kematian Mo Feng Yun, seluruh istana suci jatuh ke dalam kekacauan. Banyak ahli sekte iblis barat yang berlumuran darah ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Namun, di bawah kedok jiwa menakutkan Ye Chen Feng, tidak ada ahli sekte iblis barat yang berhasil melarikan diri dari istana suci. Semuanya dibunuh oleh jiwa menakutkan Ye Chen Feng. Otak soul devorer, pulihkan. Setelah membunuh ahli sekte iblis barat, Ye Chen Feng segera mengambil Mo Feng Yun dan otak soul devorer. Nak, kemarilah. Ye Chen Feng masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di alam bawah dan tidak bisa tinggal di istana suci untuk waktu yang lama. Dia memanggil boneka pedang Xia Wendi. Boneka pedang ini untukmu. Itu bisa melindungimu sepuluh kali. Setelah sepuluh kali, energi boneka pedang akan habis dan itu akan menjadi objek tanpa pemilik. Ye Chen Feng meneteskan darahnya ke boneka pedang dan berkata, juga, cincin semesta ini untukmu. Pil di dalamnya seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas enam dalam waktu singkat. Terima kasih, Senior Ye. Pemuda itu berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud kepada Ye Chen Feng tiga kali. Baiklah, semua hal baik harus berakhir. Mari berpisah di sini. Setelah beberapa waktu, saya akan menemukan seseorang untuk membereskan kekacauan ini. Saya juga berharap Anda dapat mengatur benua luar dengan baik dan menstabilkannya. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan istana suci yang kacau dan menuju ke benua Singluo. Dia ingin menguji Kiangu Kiyu dan mengambil kembali otak Sol Devorer. Setelah tiba di benua Singluo, Ye Chen Feng mengunjungi keluarga Bai, keluarga Jiang, dan istana Jasper untuk belajar tentang kota surgawi Singluo. Yang melegakan Ye Chen Feng, kota surgawi Singluo berkembang pesat di bawah kepemimpinan Kiangu Kiyu. Tidak hanya tidak ada kekacauan, tetapi juga semakin kuat. Kekuatan keseluruhan benua Singluo telah meningkat secara signifikan. Oh benar, senior Bai, apakah Ziking tidak ada di keluarga Bai? Ye Chen Feng bertanya dengan heran ketika dia tidak merasakan aura Bai Ziking di keluarga Bai. Ziking pergi ke dunia tengah untuk mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kata Bai Feng. Oh benar, Cheng Feng, berapa lama kamu akan tinggal di alam bawah? Bai Feng dan yang lainnya tidak menyangka akan melihat Ye Chen Feng lagi seumur hidup mereka. Mereka ingin memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi dan belajar lebih banyak tentang domain surgawi. Aku tidak akan tinggal lama di alam bawah. Aku akan segera kembali ke wilayah surgawi. Meskipun domain surgawi dipenuhi dengan bahaya, Ye Chen Feng tidak bisa tinggal di benua Duhun terlalu lama karena makam desolate akan segera muncul. Lansia, tiga cincin spasial ini untukmu. Itu seharusnya cukup bagimu untuk menembus beberapa alam dan meningkatkan kekuatan keluargamu. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sebelum pergi, Ye Chen Feng memberi Bai Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya tiga cincin spasial sebelum meninggalkan Bai Family Manor. Dia pergi ke kota surgawi Singluo untuk menemukan Qiangu Kiyu yang sedang berkultivasi. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng mengambil otak pemakan jiwa Qiangu Kiyu dan meninggalkannya sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dia meninggalkan benua Singluo menuju dunia tengah tanpa ragu-ragu. Gerbang ke domain surgawi terbuka. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi di dunia tengah. Ketika penguasa utara kegelapan naik, gerbang ke domain surgawi dihancurkan oleh Tai Yi. Ye Chen Feng khawatir berbagai ras akan mengirim ahli ke alam bawah setelah mengetahui bahwa warisan mereka di benua duhun dihancurkan. Jika itu terjadi, dunia tengah akan berada dalam bahaya. 1990 Gunung Dewa Perang adalah Gunung Dewa yang terkenal di bangsa Dewa Ethereal. Itu juga salah satu gunung tertinggi di Ethereal Divine Nation. Acara macam apa yang terjadi di Gunung Dewa Perang? Mengapa kakak senior Fu dan Xi Qing ada di sini? Ketika Ye Chen Feng melewati Gunung Dewa Perang, dia tiba-tiba merasakan aura Fu Yu Yue dan bayi Xi Qing. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia diam-diam memasuki puncak Gunung Dewa Perang yang tertutup salju. Jadi ini kompetisi seni bela diri. Ketika Ye Chen Feng melewati lapisan tipis pembatasan, dia menemukan bahwa kompetisi seni bela diri sedang berlangsung di puncak Gunung Dewa Perang. Banyak murid dengan bakat luar biasa bertarung sengit di dua arena yang tak tertembus yang tingginya setengah sang. Jadi Xi Qing ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Chen Feng menemukan bahwa Bai Xi Qing telah memasuki panggung. Dia bertarung sengit dengan pria berjubah putih dengan sikap luar biasa. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun, Bai Xi Qing juga telah mencapai level kaisar binatang tingkat 3. Selanjutnya, Ye Chen Feng menemukan bahwa fondasi kultifasinya sangat kuat dan teknik yang dia kuasai sangat mendalam. Dia tidak dirugikan saat menghadapi kaisar binatang tingkat 4 berbaju putih. Dewi, lakukanlah. Dewi akan menang. Di bawah panggung, banyak murid muda bersorak untuk Bai Xi Qing dengan sekuat tenaga. Suasana di puncak War God Mountain semakin semarak. Aku tidak menyangka Xi Qing menjadi begitu populer. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat Bai Xi Qing mengeksekusi gerakan pedang yang dalam dan benar-benar menekan lawannya. Siapa kamu? Beraninya kamu memanggil nama Dewi? Tiba-tiba, suara sumbang memasuki telinga Ye Chen Feng. Seorang ahli dari dunia tengah yang tergila-gila dengan Bai Xi Qing memelototi Ye Chen Feng. Aku teman lamanya. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan bermusuhan pihak lain dan mengungkapkan senyum tipis. Seorang teman lama, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Tria yang tergila-gila dengan Bai Xi Qing berkata, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Dewi sudah diambil. Apakah Anda sudah melihatnya? Tuan Muda Feng Yun ada di sana. Lihat dia, lalu lihat dirimu. Bagian mana dari dirimu yang menurutmu lebih baik dari Tuan Muda Feng Yun? Tuan Muda Feng Yun. Mengikuti arah jari pria itu, Ye Chen Feng melihat seorang pria berjubah putih dengan pedang kulit ikan hiu tergantung di punggungnya. Dia tinggi dan memiliki sikap yang luar biasa. Nirwana, tidak buruk. Ye Chen Feng selalu memperlakukan Bai Xi Qing sebagai adik perempuannya. Mengetahui bahwa dia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dia dengan tulus bahagia untuknya. Saat Ye Chen Feng ingin pergi dengan tenang, Bai Xi Qing mengalahkan lawannya dengan keunggulan mutlak dan masuk empat besar. Sang Dewi tak terkalahkan, Dewi nomor satu. Dengan kemenangan Bai Xi Qing, seluruh puncak gunung Dewa Perang dipenuhi dengan sorakan gembira. Suasana langsung mencapai puncaknya. Bai Xi Qing berhasil masuk empat besar. Segera, dua kontestan melompat ke atas panggung dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Tiba-tiba, Dao Sein Fu Yuyue Bintang 2, yang bertanggung jawab atas kompetisi bela diri Puncak Gunung Dewa Pertempuran, tiba-tiba muncul di arena pertempuran. Dia berkata dengan lantang, Kalian berdua, tunggu sebentar. Aku ingin menantang seseorang. Hua. Saat suara Fu Yuyue jatuh, seluruh puncak gunung Dewa Perang gempar. Sepasang tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Fu Yuyue. Astaga, ada apa dengan Imperial Preceptor Fu? Siapa yang akan dia tantang? Mungkinkah Imperial Preceptor Fu melihat musuh Bebu Yutan? Diskusi pecah di sekitar arena pertempuran. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang akan ditantang oleh Fu Yuyue. Huh, kakak senior Fu, kenapa kamu melakukan ini? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan mendesah pelan. Dia tahu bahwa Fu Yuyue telah menemukannya. Hei, hei, mau kemana? Pria yang mengejek Ye Chen Feng melihat Ye Chen Feng berjalan menuju arena pertempuran dan segera memanggilnya. Aku akan menerima tantangan. Ye Chen Feng tersenyum padanya dan berkata, Hei, apa kamu gila? Bukankah Imperial Preceptor Fu menantang? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan bahwa Dewi di dalam hatinya, Bai Zi King, telah terbang dan langsung melompat ke pelukan Ye Chen Feng. Ini? Ini? Apa yang terjadi? Siapa dia? Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan pria itu. Bahkan mata Tuan Muda Feng Yun yang biasanya tenang berkedut hebat. Chen Feng, aku tidak bermimpikan. Kamu kembali. Bai Zi King sangat emosional hingga matanya berkaca-kaca. Dia memeluk Ye Chen Feng dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Iya, aku baru saja kembali belum lama ini. Ye Chen Feng menepuk kepala Bai Zi King dengan ringan dan berkata, Baiklah, mari kita menyusul nanti. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melepaskan Bai Zi King yang emosional dan menginjak kehampaan ke arena pertempuran. Ambil ini. Tanpa menunggu Ye Chen Feng berbicara, hantu Azure Sky Rock muncul dari tubuh Fu Yu Yue. Dia memegang dua pedang ganda peringkat Sein di tangannya dan menjalinnya untuk membentuk bayangan pedang yang sangat tajam. Dia meluncurkan serangan ganas pada Ye Chen Feng. Bayangan pedang seperti pasang surut langsung memusnahkan Ye Chen Feng. Sangat kuat, teknik pedang yang tidak bisa ditembus seperti ini tidak mungkin dihindari. Iya, apakah kau tidak melihat laki-laki di hadapannya itu? Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mungkin ketakutan konyol. Menyaksikan teknik pedang kecepatan mengejutkan Fu Yu Yue, semua orang yang hadir tercengang. Ledakan. Arena pertempuran yang kokoh bergetar hebat saat menahan bayangan pedang yang seperti gelombang pasang. Ye Chen Feng berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, tapi bayangan pedang Fu Yu Yue tidak menyakitinya sama sekali. Ini membingungkan orang banyak. Ini? Ini, Grand Preceptor Fu berakting dengannya. Itu pasti akting. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghindari serangan terkonsentrasi seperti itu tanpa bergerak sama sekali. Sama seperti semua orang tercengang dengan pemandangan di depan mereka, Fu Yu Yue terus menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Orang awam menonton pertunjukan, sedangkan ahli menonton keterampilan. Di mata beberapa orang, Ye Chen Feng berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Namun di mata beberapa orang dengan kekuatan luar biasa dan penglihatan yang tajam, mereka merasa bahwa setiap kali Fu Yu Yue menyerang, Ye Chen Feng bergerak. Tapi karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Di akhir pertarungan sengit tersebut, Fu Yu Yue yang wajahnya sedikit memerah merasa lelah. Seluruh arena pertempuran penuh dengan lubang dari serangan ganasnya. Namun, Ye Chen Feng masih berdiri di tempat yang sama dengan tenang dan tidak bergerak sedikitpun. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Fu Senior. Melihat Fu Yu Yue berhenti menyerang, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Bocah busuk, alam apa yang telah kamu capai sekarang? Bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Fu Yu Yue tidak menyangka bahwa setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Ye Chen Feng. Dia terkejut dan ingin mengetahui kekuatan Ye Chen Feng saat ini. Baiklah. Ye Chen Feng tahu kepribadian Fu Yu Yue. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia maju selangkah. Dengan satu langkah, angin dan awan berubah. Niat ruang dao di puncak Dewa Perang Gunung diubah oleh Ye Chen Feng. Dunia bersalju menghilang dan digantikan oleh suara burung, aroma bunga, dan rumputan hijau subur. Bunga mekar satu demi satu. Aroma bunga yang kental tercium di hidung kerumunan yang membatu, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Rasanya tidak nyata. bunga mekar dengan satu langkah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.